. Sejumlah fakta terungkap dalam sidang perdana kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandi, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat dakwaan untuk Mario Dandi dan Sanelukas dalam sidang perdana tersebut, meskipun sidang berlangsung terbuka, pembacaan surat dakwaan tidak disiarkan secara lengkap karena mengandung konten sensitif yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan surat dakwaan tersebut, terungkap beberapa fakta, Mario Dandi menjadi emosional setelah menerima informasi dari mantan kekasihnya, APA, 19, pada tanggal 30 Januari tahun 2023, Mario Dandi bertemu dengan APA di Barda Alpa, Kemang, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, APA memberikan informasi tentang pacar Mario Dandi saat itu, AGH, 15, Dandi mengingat bahwa AGH tidak memberi kabar padanya pada tanggal 17 Januari tahun 2023, ketika AGH mengatakan bahwa dia akan melayat ke rumah temannya di Bintaro, Sektor 9. APA kemudian mengungkapkan informasi mengejutkan kepada Dandi, mendengar informasi tersebut, Dandi menjadi emosional, terutama karena dia mengetahui bahwa pada tanggal tersebut, AGH pergi bersama D, mantan kekasih AGH. Setelah memperoleh informasi dari APA, Mario Dandi menghubungi D melalui chat WhatsApp untuk meminta klarifikasi, sekitar dua minggu setelah menerima informasi dari APA, tepatnya pada tanggal 20 Februari tahun 2023, Mario Dandi akhirnya memutuskan untuk melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Surat dakwaan menyebutkan bahwa Mario Dandi menyampaikan niatnya untuk menganiaya David Ozora kepada Sanelukas saat keduanya berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Mario, mereka berdua dalam perjalanan untuk menemui David Ozora. Alih-alih melaporkan ke polisi, Mario Dandi memilih untuk mengeksekusi David Ozora dengan tangannya sendiri, terungkap pula bahwa Sanelukas sempat menawarkan diri untuk ikut menganiaya David Ozora, namun tawaran tersebut ditolak oleh Mario Dandi. Surat dakwaan menyebutkan bahwa pada tanggal 20 Februari tahun 2023 pukul 18.28 waktu Indonesia Barat, Mario Dandi bersama Sanelukas dan A.G. Hatiba di perumahan Green Permata, Jakarta Selatan, tempat tinggal teman David Ozora. Ketika tiba di lokasi, Sanelukas sempat menawarkan bantuan terkait penganiayaan tersebut, namun tawaran tersebut ditolak oleh Mario Dandi, Dandi kemudian menawarkan kepada Sanelukas agar merekam aksi penganiayaannya.